Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media Itu yang pertama datangnya dari Saudara Sofian dari Tenggerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk masyarakat sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Sebelumnya saya mohon maaf atas pertanyaan saya ini Karena saya sangat awam perihal agama yang ingin saya tanyakan Kenapa dikala bayi baru lahir harus diadhanin Begitu juga saat dikuburkan Terima kasih sekali atas jawabannya Buya Bayi lahir diadhanin Pertunjuk dari Nabi SAW Ada Nabi pernah diriwati dari Imam Abu Daud dan Imam Nasai Jadi salah satu sahabat Nabi yang bernama siapa? Bu Raufik atau siapa? Kalau Rau'itun Nabi SAW azdana Aku melihat Nabi mengadhani fi udhunil hassani Di telinga nasyidina Husin Hina Waladhathu Fatimah Saat sayyidat Fatimah melahirkannya Jadi setelah terlahir Biarpun ternyata hadis ini memang ada sebagian yang tidak nerima Maka masalah mengadhani bayi itu adalah khilaf Memang Tapi kebanyakan dari ulama mengatakan Sunnah Kalau ada bayi lahir Dikumandangkan adhan di telinga kanannya Kemudian setelah itu Di'ikomati di telinga kirinya Tujuannya apa? Hikmah di balik itu semua Yang jelas riwayat dari Nabi ada Kalau yang tidak mau Karena sebagian mengatakan hadis ini atanya lemah Tapi ulama kita mengambil adhan telinga Hikmahnya adalah Adalah agar bayi itu pertama kali lahir ke muka bumi Yang didengar, diperdengarkan, ditelinga adalah Kalimat tajibah Dan kalimat-kalimat kemuliaan Itu Kemudian kalau sudah meninggal dunia Kalau dikubur, diadhani itu juga khilaf diantara ulama Jadi yang tidak mengadhani pengkuburan mayit itu Tidak harus selalu sesat Kadang kita karena dangkal ilmu Kadang-kadang menyesatkan orang begitu mudahnya Yang mengadhani ini adalah diambil oleh para ulama Yang tidak mengadhani juga diambil oleh ulama besar Seperti Ibn Hajar Al-Hitami Mengingkari adanya adhan Di atas, di dalam kubur Baik Kita harus terlepas daripada caci maki dan Allah mengolak Mereka yang mengadhani Menghiaskan Masuk ke alam baru Ke alam namanya alam barzah Seperti di saat seorang bayi yang keluar dari alam rahim ke alam dunia Diperdengarkan dengan kalimat mulia adhan Maka dari alam dunia menuju alam barzah Dikumandangkan adhan Mereka berhujah seperti itu Kalau anda termasuk orang yang tidak menerima hujah ini Karena anda bersama Ibn Hajar Al-Hitami Cukup anda tidak mengadhani saja Tanpa harus anda mencaci Ini adalah khilaf Yang tidak mengadhani Bukan berarti langsung sesat Ada bang anas kelompok Yang sesat tapi tidak mau adhan Jadi gara-gara tidak adhan saja Bukan berarti dia ikut kelompok sesat itu Di dalam fikir kita Madhab Imam Shafi'i sendiri Ada khilaf dalam hal ini Bahkan banyak di antara mereka mengatakan Tidak ada adhan di saat dikubur Ini khilaf Kalau khilaf biarkan seperti itu Yang jadi masalah adalah Kita mudah mencaci dan mengolak Ini adalah bukan akhlak Gabakin dan Nabi SAW Kalau anda mendengar adhan Orang mengadhani Karena pemahaman para ulama Tentang tadi yang kami sampaikan Kalau mereka tidak adhan Ini juga ulama besar Ulama-ulama besar Bahkan banyak ulama di sini Termasuk tadi Ibn Hajar Al-Hitami Jadi tidak perlu dalam hal seperti ini Maka ini perlu kita jelaskan Kalau ini masalah khilaf Sebab kita tidak mudah mencaci Permasalahan umat saat ini adalah Sedikit berbeda saja adalah Mengelahirkan caci maki dan ola'an Dan itu semua terjadi karena Kedangkalan ilmu Dan kekerasan hati Semoga Allah menjaga kita Dari silang pendapat Kalaupun kita harus berbeda Tidak menjadi caci maki dan ola'an Baik Itu adalah Kemudian sebetulnya masih ada kesunahan Tadi kalau bayi adhan ya Kalau ada bayi lahir itu Di adhani Itu adalah sunnah Dan itu yang diambil oleh ulama kita Madhab kita Kemudian setelah itu Diberi nama yang baik Yang ditahnik Tahnik itu adalah Dikikitkan kurma Kemudian dimasukkan ke mulutnya Itu tahnik sunnah Nabi juga pernah mentahnik cucu beliau Kemudian memberi nama yang baik Nama yang baik tolong Nama yang baik adalah termasuk kesunahan Dan termasuk berbiktinya Termasuk kewajiban bapak Itu memberi nama yang baik Nama baik itu adalah lahir dan batinnya Baik lahir dan baik batin Itu Lahirnya baik Tapi batinnya jelek juga gak baik Nama itu harus ada hubungannya Dengan niat yang ada di dalam hatimu Waktu engkau memberi nama anakmu Dengan nama itu Apa yang ada lintasan di dalam hatimu Apa yang terlintas di dalam hatimu Waktu memberi nama itu Jika waktu memberi nama itu adalah Namanya maknanya baik Kemudian disamping namanya maknanya baik Ada hubungannya dengan orang baik Maka itu adalah nama yang baik Contoh misalnya Nama Saya gak tahu nama-nama yang Saya tidak pernah menyebut Misalnya orang tidak baik Gak usah disebut disini Contoh saja Ada orang yang namanya Ada orang memberikan nama anaknya adalah Salman Di saat dia memberi nama Salman Teringat Salman Al-Farisi Oh, hebat Tapi kalau ternyata Di saat beri nama Salman itu Teringat misalnya Ada pencoleng Pemabuk Atau mungkin orang yang Artis misalnya Atau apa yang Biasa dengan kemaksiatan Maaf, tidak semua artis dalam kemaksiatan ya Anggap saja orang yang biasa dengan kefasekannya Nama Salman Laku waktu memberi nama Salman Ingat dia Namanya baik Tapi niatnya jelek Apalagi namanya gak baik Gak pantas Namanya Bajikur Bajikur Ada Coba diganti Nama makan Kenapa itu nama itu Kesenangan ibu saya Ya bagus lah Tapi Bagus kesenangan ibumu Tapi Jangan diabadikan di nama anakmu Karena apa Anak-anak itu akan dipanggil nanti Dia akan menuntut Marah Ada mohon maaf Kalau ada nama Bajikur InsyaAllah besok nama dengan Khadijah Atau Azizah Gak apa-apa Oh di akta sudah biarin akta Biar akta Tinggal kita pengen merubah nama yang baik Dan Sunnah merubah nama yang jelek Jelek di ucap Jelek di makna Jelek di tujuan Itu undaknya dirubah Memberi nama baik Nama-nama Jawa Maknanya benar Gak ada masalah Boleh Ada orang mohon namanya Nama bagus Nama Jawa Apa ya Nama Jawa banyak Nama-nama Jawa bagus Maknanya Baik Dan ada tokoh-tokoh kebaikan disitu Kemudian setelah itu Memberi nama Memberi nama sebelum tujuh hari Kalau bisa Dekitan juga Kalau bisa diusaha seperti itu Usia dini Agar cepat bersih Dan sehat Kemudian juga Diakikahi Laki dengan dua sembelahan kambing Perempuan adalah satu Ini termasuk sunnah-sunnah Biar kita punya seorang anak Baik ini saja Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim